Jadi hukum hutang budi itu adalah hutang budi itu tidak bisa dibalas. Ketika seseorang merasa hutang budi dengan kita, mereka sudah merasa dibantu oleh kita, maka yang terjadi adalah mereka akan selalu berusaha membantu kita. Sehingga pada akhirnya, mereka pun bisa memberikan yang namanya dukungan kepada kita. Jadi orang sering salah mengatakan bahwa untuk bisa naik jabatan, yang penting kita menjilat bos, menggunakan ilmu kata. Jilat atas, sikut kanan, sikut kiri, injak bawah. Itu tidak boleh terjadi. Kalau Anda lakukan itu, maka yang terjadi adalah karir yang Anda dapatkan itu hanya sementara. Anda tidak akan dapat karir yang lama. Anda tidak akan mendapat dukungan dari orang-orang ketika Anda dipromosi. Itulah kenapa kadang atasan itu sering sendirian. Karena rekan-rekan sekerjanya tidak menganggap dia layak jadi atasan. Nah, untuk membuat hal itu tidak terjadi, maka rahasia nomor tiga ini menjadi hal yang sangat krusial. Banyak membantu rekan kerja. Nah, itulah kenapa itu masuk nomor tiga. Karena yang nomor dua harus dilewatin dulu nih, gercek. Skill dan gercek itu harus dilewatin. Kan tidak mungkin kita bisa bantu rekan kerja kita, kalau kita saja kerjaan tidak selesai gitu kan. Apa yang mau dibantu kan omong kosong. Yang ada tim kita bantu kita, yang ada teman kita bantu kita. Berarti teman kita yang melakukan lima rahasia ini. Nah, berarti dia yang cepat promosi nanti. Hati-hati ya. Oke. Yang nomor tiga adalah banyak bantu rekan kerja. Ketika kita banyak bantu rekan kerja dan ini menjadi faktor krusial dalam rahasia cepat promosi, itu karena nomor satu ada yang namanya hukum hutang budi. Nah, loh. Jadi hukum hutang budi itu adalah hutang budi itu tidak bisa dibalas. Ketika seseorang merasa hutang budi dengan kita, mereka sudah merasa dibantu oleh kita, maka yang terjadi adalah mereka akan selalu berusaha membantu kita. Sehingga pada akhirnya mereka pun bisa memberikan yang namanya dukungan kepada kita. Oke. Jadi itu yang nomor satu. Prinsip hukum hutang budi. Yang nomor dua, banyak bantu rekan kerja. Yang sering tidak disadari adalah ketika kita ingin cepat dipromosi, kadang bos kita itu nanya tentang kita ke rekan-rekan kita yang lain. Nah, kalau kita banyak bantu mereka, yang terjadi adalah mereka suka dengan kita. Kalau mereka suka dengan kita, maka mereka akan rekomendasikan kita untuk promosi. Jadi sering saya temukan salah satu alasan kenapa orang yang bagus tidak dipromosi, itu karena teman-temannya tidak suka sama dia. Meskipun dia pekerjaannya bagus, tapi orang menganggap dia sombong. Sehingga pada akhirnya, yang pertama dia tidak dipromosi. Dan yang kedua, ketika dipromosi dia tidak didukung. Bayangin coba, kan sakitnya itu di sini. Itu sering terjadi, bos. Jadi hati-hati. Sehingga prinsip nomor tiga, rahasia nomor tiga ini banyak bantu rekan kerja, itu menjadi hal yang krusial untuk membuat kita cepat dipromosi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!